Setiap per rupiah Anda bayar bunga pinjol Itu riba, dan itu tidak boleh Oleh akal Weotnya, berapa hutang yang Anda terima? Sedekain, sudah selesai Terima kasih dengan saya Ahmad Junaidi ya Di channel kita tercinta Secret Finansial Saya jawab pertanyaan tentang masalah pinjol Ini sebenarnya berulang-ulang juga Tapi tidak apa-apa lah Biar Anda juga lebih mantep nantinya Ini ada pertanyaan Pak, bagaimana solusi Apabila saya gagal Bayar Pinjol Sementara, sebagian besar Pinjol Yang saya pinjamin Itu legal Terdaftar di OJK Entah itu terdaftar atau berizin Bagi saya sama saja Dampaknya bagaimana? Dampaknya, ketika Anda Tidak bayar di Pinjol Yang terdaftar di OJK Maka Dampaknya adalah Anda kena BI Checking Itu saja BI Checking itu apa Pak? Kalau dulu namanya BI Checking Sekarang namanya SLEEK SLEEK itu apa Pak? Nah, biar Anda tidak rewel Tidak bertengkar sama saya Anda datang ke OJK Kantor OJK terdekat Nah, kemudian Nah, kemudian Bawa foto kopi KTP Datang ke sana Pak, saya mau cek SLEEK 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 Sebagian besar Tidak ada Yang ada Pak? Ada beberapa HCI itu ada Beberapa ada Hanya satu atau dua atau tiga saja yang ada Dampaknya bagaimana Pak Kalau saya gagal bayar di perusahaan itu Sama saja Ya, sama saja Dampaknya adalah Anda tidak bisa mengajukan pinjaman lagi Di tempat-tempat lain Luh, masalah Pak Tidak, tidak masalah Jangan melihat dari sudut pandang itu Sudut pandang baiknya apa? Anda tidak boleh utang Paham ya? Anda tidak boleh makan ribawi lagi Sudah beli cash Bisa tidak Pak dipersihkan? Bisa Caranya dilunasi Pak, bunganya makin besar Kalau dilunasi Anda ajukan nih Nego Bisa kok Nah, ini mungkin Negonya lewat mana Pak? Nanti ada Ketika ada Dep kolektor yang Datang Itu prinsipnya Jadi kalau ada selik Tadi itu ada kena selik Anda keluar Data API checking-nya Entah kol 1, 2, 3, 4, 5 Maka Anda mulai Mulai coba dilihat Lakukan negosiasi Ketika Anda memang membutuhkan nama baik Untuk utang Itu dampaknya Tapi kalau Anda tidak membutuhkan Pinjaman dari bank Menurut saya tidak perlu Ngapain juga dibayar Paham ya? Jadi Kalau bagi saya Sama saja Terdaftar di OCK Atau tidak sama Pinjaman online itu tidak usah dibayar Bagi saya Bagi saya loh ya Bagi saya Kalau Anda punya pertimbangan lain Pak Jun Utang itu kan Kita wajib bayar Bahkan dibawa mati Iya, sama Agama saya juga sama Menyatakan seperti itu Tapi ingat Setiap per rupiah Anda bayar Bunga pinjol Itu riba Dan itu tidak boleh Oleh agama Weotnya Berapa utang yang Anda terima? Sedekain Sudah selesai Lupakan diteror Sama saja Anda tidak bayar diteror Bayar juga diteror Ya sama saja Kita kuatin mental sekarang Ya, jadi Kalau yang terkait dengan gagal bayar di OCK Pinjolnya yang terdaftar Di OCK Atau berizin di OCK Maka Dampaknya sama saja Hanya saja Anda ada status Kolektabilitas 1-5 di sana 1 lancar 2 terlambat hari 3 terlambat bulan Seperti itu Sampai nanti Kolektabilitas 5 Itu ya Jadi Jawaban saya Kalau gagal Bayar di Pinjol yang terdaftar Di OCK Pak ada kolektornya enggak? Nah ini pertanyaannya nanti Ada beberapa Meskipun dia terdaftar di OCK Tapi enggak punya data kolektor Ada Listnya Update di Grup Tiap-tiap Wilayah Itu Semoga video singkat ini Bermanfaat untuk Kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih